Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial garing. Di video kali ini saya akan memberi tahu teman-teman bagaimana caranya menggunakan cheat, menggunakan Artemis PS3 untuk menge-cheat game yang ada di PS3. Saya akan mencontohkan sebelum menggunakan cheat dan juga sesudah menggunakan cheat. Dan saya akan mempraktekan di game proyek DIPA Dreamitator ini teman-teman ya. Jadi saya akan buka dulu untuk gamenya, lihat saja seperti apa sebelum menggunakan cheat teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu game yang agak ribet karena tidak bisa dimainkan tanpa menggunakan cheat. Tidak bisa dimainkan sama sekali teman-teman ya. Jadi kita memerlukan yang namanya Artemis untuk bisa memainkan game ini teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sudah masuk di dalam gamenya teman-teman ya. Kita tekan tombol start. Sesuai dengan yang di layar, kita tekan tombol start. Lihat apa yang terjadi. Nah, tidak mau masuk ke dalam gamenya teman-teman ya. Jadi kita harus menghubungkan dulu PSP ke PS3 teman-teman supaya bisa bermain game ini. Dan jika kita tekan tombol O untuk meng-okehkan, maka yang terjadi seperti ini teman-teman ya. Kita kembali lagi ke layar utama teman-teman ya. Dan jika kita tekan tombol X, maka kita akan kembali juga ke layar utama. Nah, jadi kita memerlukan Artemis untuk bisa memainkan game ini teman-teman ya. Oke, langsung saja. Cara kita men-cheat atau mengkode gamenya itu kita masuk dulu ke aplikasi Artemis. Teman-teman harus punya dulu aplikasi Artemis di PS3-nya. Banyak lah, cari aja di Google ya. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi Artemis-nya teman-teman ya. Di aplikasi Artemis-nya ini teman-teman pilih cheat. Kemudian teman-teman tekan X. Ini X. Maaf kalau gelap. Kemudian teman-teman tunggu. Dan teman-teman cari game yang akan teman-teman cheat ya. Contohnya saya akan men-cheat game yang tadi yaitu proyek Deepa Dreamy Theater. Dan untuk men-scan seperti ini teman-teman tekan segitiga ya. Supaya si Artemis ini men-scan game-game yang ada di PS3 teman-teman. Ya, kalau tadi kan daftar semua game. Nah, kalau di pen-cheat segitiga ini untuk memunculkan daftar game yang sudah terinstal di PS3 teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencari game yang tadi saya mainkan. Nah, di sini gamenya sudah ketemu teman-teman. Yang saya akan cheat adalah Hatsune Miku Proyek Deepa Dreamy Theater yang tadi teman-teman. Teman-teman tinggal pencet X. Kemudian di sini ada Sign in without connecting PSP. Nah, saya akan tekan X. Nah, setelah seperti ini teman-teman kembali. Kemudian setelah itu teman-teman pilih Star Game. Kemudian teman-teman tekan X. Dan PS akan berbunyi tit satu kali teman-teman ya. Dan kemudian akan kembali lagi ke menu XMB. Nah, sekarang tinggal memainkan game yang sudah dikode tadi teman-teman ya. Tinggal pilih saja game yang sudah dikode tadi. Sesuai dengan yang sudah dikode tadi yaitu adalah Hatsune Miku Proyek Deepa Dreamy Theater. Saya akan masuk dulu ke gamenya. Nah, jika sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman tinggal tekan tombol PS ini. Satu kali saja. Kemudian teman-teman tekan Star ya teman-teman. Nah, cheat-nya sudah aktif teman-teman. Sekarang teman-teman masuk lagi ke dalam gamenya dengan cara tekan tombol PS satu kali. Kita lihat apa perbedaannya dengan yang sebelum menggunakan cheat. Sekarang kita tekan Star teman-teman ya. Ini kita tekan tombol Star. Kita tekan tombol Star. Dan PSP-nya sudah tidak diputuhkan lagi teman-teman ya. Tinggal tekan O saja. Dan kita bisa load save game punya kita teman-teman ya. Kalau di awal-awal kan tidak bisa. Kita harus mengkonekkan dulu PSP ke PS3 teman-teman ya. Nah, kalau sekarang sudah tidak memerlukan lagi PSP teman-teman ya. Tinggal kita load saja save datanya. Dan kita masuk ke dalam gameplaynya teman-teman ya. Mantap. Ini kita benar-benar masuk ke dalam gameplaynya teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin untuk cara menggunakan Artemis cukup sampai di sini teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat silakan teman-teman tekan tombol subscribe. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.